Ya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memfonis mantan Inspektur General Kemendes PDTT Sugito dan mantan Kabak Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jarot Budi Prabowo 1 tahun 6 bulan. Mereka terbukti bersalah menjawab auditor BPK sebesar 240 juta rupiah agar laporan keuangannya mendapatkan opini wajar tanpa pengcualian. Ponis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut kedua terdakwa dengan 2 tahun penjara dan dendam masing-masing 250 dan 200 juta rupiah. Keduanya menerima ponis tersebut sementara Jaksa mempertimbangkan upaya banding.